Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama Mimin Aoi Setelah diusir dari sekte abadi Tiang piang 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 Tidak saja sadar akan kesalahannya Dan malah meminta master sekte Agar membiarkannya kembali ke sekte abadi Karena dia juga lah korban Murid dari sekte abadi pun marah Karena saking kesalnya Dan dia berkata Masih untung mereka berdua tidak berdua Jadi murid tersebut pun mengusir Si Ojoe dan Siang piang piang Agar meninggalkan sekte abadi Dan tidak pernah kembali Meskipun mereka tidak terbunuh Mereka sudah hancur dan hidup mereka sudah berakhir Sebagai seorang murid-murid dari yang besar sendiri Kepala sekte memiliki kasih sayang yang mendalam untuk Si Ojoe Hanya ketika master sekte melihatnya dengan matanya sendiri Dia akan membenci Si Ojoe dan Si Ojoe tidak akan memiliki kekuatan untuk pulih Siobat pun mengajak Janganan untuk kembali ke sistem Dan Menaruhi dunia selanjutnya Ah An pun terkelinya Karena beberapa orang tidak tahu Bahwa mereka salah Dan masih saja berkelin Beberapa bulan kemudian Beberapa orang terlihat Mengantri di depan Pintu sekte abadi Seorang pria bertudung tiba-tiba menyerobot antrean hingga membuat peserta lain marah Pria bertudung tersebut pun marah dan mengancam manusia yang marah karena antreanya disebut Orang tersebut memanggil kakaknya dan orang bertudung tersebut dihajar oleh saudara dari orang yang sebelumnya Orang Su ancam Yang piapau pun mengingatkan kalau mereka tidak seharusnya disini Namun Orang Su tidak punya pilihan karena selama dia mendapatkan pil yang dibuat oleh sekret abadi Dia bisa memperbaiki meridiana yang rusak sebelumnya Tiba-tiba saja Orang Su jadi marah dan mengayanya yang piapau Dan saat Orang Su ingin memukulnya Dia berhenti karena setiap orang yang ada disitu menyebutkan kalau master sekte telah datang Yang piapau pun tak menyangka kalau Chiang An-An adalah orang yang menjadi master baru dari sekte abadi Orang Su pun menggumam kenapa dia tidak jatuh cinta kepada Chiang An sebelumnya dan marah jatuh cinta kepada Chiang piapau Yang piapau pun balas bahkan jika dia menggumam kenapa sekarang An-An tidak akan melihat laki penampilan Orang Su yang seperti hantu Orang Su jadi marah lagi dan memukul Chiang piapau dan berkata Kalau dia bergantung kepada Orang Su jadi Orang Su bisa membunuhnya kapan saja Karena sudah begini dan dia dikhianati oleh dua orang Yang piapau berteriak minta tolong dan membocorkan identitas Orang Su yang penguasa sekte iblis Hal itu membuat Little Li Su turung tangan dan membekuk Orang Su Dia pun marah peraninya orang-orang dari sekte iblis membuat keributan di wilayah Orang Su Chiang An sendiri bingung apa yang harus dia lakukan kepada Orang Su Penguasa dari sekte iblis yang terkena Terima kasih telah menonton! Tenang Sampai menonton! Pada perhatilah dari sekte iblis yang membuat Kaižak jika saya dikenali Bagaimana kalian membuat keributan tanpa Jika kamu terima kasih telah menonton! Jika kamu terima kasih telah menonton! Jika kamu dikenali Jika kamu tidak membuat keributan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.